Kalau siro saya pelihara selalu putina Karena apa mas? Karena lebih signing, nanti kalau jantan pasti kalah soalnya Putihnya kalah, signingnya kalah Proses keeping itu seperti ini Jadi dulu saya belinya itu cuma Kohaku Tapi ini memang dari soa Sudah ada tanda-tanda tata goi suminya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini masih seri di tempatnya Sikoi Farm Ini di gubuk saya mas Wili Ini di markasnya teman-teman Di rumah Di markasnya yang tadi kita bikin video juga di kolam Di kolam itu markas 2 Satu kita lihat langsung terlihat sudah sore Ini super-superannya yang disini Nah ini sekilas dulu Ya ini beberapa yang Itu yang kagau itu sudah 4 piala Yang zero 1 piala Yang lainnya masih proses Belum pernah dilombakan Cuma ini dilihat dari saiznya Dari atas saja sudah bulky-bul bulky besar-besar Ya ini yang sanke itu 70 cm Itu sudah miliknya customer Sudah sold Sudah sold Tapi kalau ada yang minat katanya boleh dijual lagi Yang besar itu Itu 65 up Itu Ya yang dilagi itu 65 up Kalau yang bawahnya Yaitu 60 up Itu sudah pernah ada piala base incest Di kontes Koiso Malang Kalau yang kagoi Kagoi itu 4 piala Itu di piala presiden Di Jember Terus di Cirebon Sama yang di Jakarta Hitmi Koiso Cuman ini berani turun semua lah kayaknya ya mas Ya berani Kalau untuk So kita berani main semua ini Ini di kolam Dalam banget Dalamnya berapa ini mas kolamnya 1,8 1,8 Airasinya double Masih double Pakai berapa? LP 100 dua kali Panjang kolam lebar 4 x 3 ini 4 x 3 Cuman dalam ya memang ya mas? Iya dalam Populasi cuma 9 ekor 9 ekor Size 55 ke atas Iya Size nya 60 cm 60 cm ke atas Kita lihat sedikit Berapa ekor aja Karena besar-besar ini Serok Di serok aja ini Wuh seroknya barang ini Serok gajah Serok ya Buat Sekalian kita kasih pakan Jadi teman-teman gak apa-apa ini Sebentar Khusus buat yang muda Bisa pengalaman Pengalaman Ini yang baru-baru Sana Nah ini kaguhnya Nah Wai Kistimewa ini jantan Kalau siro saya pelihara Selalu putina Kenapa mas? Karena lebih signing Nanti kalau jantan Pasti kalah soalnya Iya putihnya kalah Signingnya kalah Ini putih bersih Kayak susu Polanya enak Ini gak terlalu rame Hitamnya ini Iya Yang siro kita jual Di 17,5 Kalau kaguhi Di harga 20 Yang mau nyari superan Di emas duik Ini banyak Ini satu dua ekor Contoh aja Nanti yang lain Ada soa-soa juga ada Nanti boleh langsung Ditanya emas duik Nomornya di desiri teman-teman Ini udah berapa lama Di sini Saya tinggal Di sini sudah Enam tahun Saya bermain koi Empat tahun Mulai dari covid dulu Dari konsultan Beralih ke Koi Langsung banting setir Mantap ini Mantap Ada lagi mas? Sudah cukup Sudah cukup Oke siap Ini yang kolam Satu teman-teman Kita geser kolam Sebelahnya Ini pokomen Ini langsung Yang nyari kualitas Nanti Yang super-super Menengah Haki eski Nanti kemas duit Yang jumbo-jumbo Banyak ini Punya Nanti boleh langsung W aja Ini kita nyari Sample-nya aja Soalnya Banyak ini Nggak mungkin kita review Satu-satu nih Resiko nih Ini breedernya Dari Pingi Koi Farm Rajanya Suragoi Bodinya seperti ini Ini jantan ini Jantan Gila Gila Tebal banget ini mas Tebal ini Ini size-nya 55 cm 55 cm Baby face Ini baby face ini Ini ready show ini Ini berani Berani Gue angkat ini Berani banget ini Di segala kondisi Ini berani Hanya saya ini Kirinya full Bodinya luar biasa Sampai berapa Mas dilepas Ini saya lepas Di harga 7,5 cm Memang ini Buat yang Yang udah Biasa Semi pro Ini juga jarang-jarang Diangkat ya mas Masdi Kalau kita berikutnya Diangkat Untuk bodinya Nggak bisa dapat Nanti Kalau sudah masuk Ini jarang Diserok-serok Ini tak Nyerokin sekalian Mumpung Nyerok Ini sudah ada Tiga piala Champion sama Beast Ini yang Sudah diberi Customer Soa ini Sudah pernah Juara di Bandung Barat Kalau yang Karamel Gintrin ini Ini Champion Beast Dua kali Ini milik Customer Tapi Dijual juga Tapi Infonya Ya Yang minat Boleh Itu harga 15 Yang karamel Kalau yang Ini Saya jual Di harga 10 Ini 60 Up Sekarang 60 Up Ini lokal Lalu Lokal Semuanya Saya lokal Yang Import Paling Susui Karena Dulu Kepengen Susu Import Rata Rata Gede 60 Up Bodinya Punggi Semuanya Jantan Ini Ya Siap Oke 15 20 Oke Oke Ini Tampak Haca Proses Kiping Itu Seperti Ini Jadi Dulu Saya Belinya Itu Cuman Kohaku Tapi Ini Memang Dari Sewa Sudah Ada Tanda Tanda Tata Goy Suminya Ini Jantan Beninya Juga Halus Suminya Sekali Keluar Finish Ini Polanya Oke Oke Ini Panggal Ekor Tebal Jantan Jantan Istimewa Ini Sampai Berapa Mas Ini Saya Jual Di 12 Tengah 12 Tengah Saja Teman Pasti Jumbo Ini Jumbo Balik Bisa Besar Lagi Ini Kira-kira Butuh Proses Berapa Lama Mas Ini Kemarin Kalau Ini Saat Sudah Proses 6 Bulan Ini Kalau Disini Memang Untuk Warna Hitam Untuk Mengeluarkannya Kita Butuh Kerja Keras Tapi Mungkin Kalau Di Bandung Di Tempat Tempat Dingin Dia Paling Cepet Lagi So So Sawa Jantan Polanya Mantep Hitamnya Masih bisa Naik lagi Cakep Keren Keren Menjadikan Bisnis Tapi Bisnis Yang Tidak Menjemuhkan Karena Kita Sudah Hobi Duluan Seperti Itu Juga Guntah Gantikan Gantikan Jadi Tidak Bosen Tapi Memang Terlalu Effort Yang Luar Biasa Perbanan Waktu Dana Sedikit Sedikit Karena Dari Awal Kita Memang Angka Kematian Cukup Besar Mas Karena Memang Kalau Ada Lampu Mati Kita Tidak Tahu Bangun Tidur Dua Kolam Mati Itu Yang Bikin Usaha Bikin Bergetar Karena Kita Sudah Suka Dulu Seneng Dulu Akhirnya Ya Udah Jalan Boleh Teman Teman Yang Bisa Langsung Mas Duit Ini Teman Teman Lokasinya Di Kediri Ini Di Kepung Kewagian Kediri Siap Yang Dek Sini Boleh Langsung Kek Lokasi Ya Terima Mas Terima Mas Mas Duit Terima 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 Duit Nanti Insyaallah Kapan-kapan Kita Main Kediri Lagi Kita Sambung Lagi Sama Mas 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 Asma Di Ke Simak Ke Ifam Terima Terima Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam selamat menikmati